Hai salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar BKN keluarkan instruksi tegas untuk pejabat pembina kepegawaian PPK baik tingkat kabupaten maupun kota ada sekitar 152.800an pendataan honorer non-ASN 2022 bermasalah penasaran dengan instruksi tegas apa dari BKN untuk PPK apakah tenaga honorer tersebut harus dicoret dikeluarkan ataukah datanya diperbaiki simak terus di video berikut buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribenya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikut ya data 152.803 honorer non-guru bermasalah BKN keluarkan instruksi tegas ini merupakan berita terupdate 9 Oktober 2022 jpnn.com data 152.803 honorer non-guru bermasalah BKN pun mengeluarkan instruksi tegas kepada pejabat pembina kepegawaian PPK berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan non-ASN tahap rapinalisasi yang telah disampaikan badan kepegawaian negara BKN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN terdapat 152.803 honorer non-guru data per 7 Oktober 2022 sejumlah jabatan bermasalah untuk itu BKN meminta PPK Kementerian Lembaga dan Pemda melakukan verifikasi validasi perpal kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan surat deputi bidang SDM aparatur kemenpan dan RB nomor B garis miring 1971 garis miring SM titik 01 titik 00 garis miring 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN nah jadi ini instruksi tegasnya adalah BKN ya meminta PPK kembali untuk melakukan verifikasi dan validasi atau perpal ulang sehingga pendataan non-ASN 2022 ini sesuai ya dengan surat dari Kemenpan RB dengan nomor seperti ini tertanggal 7 Oktober 2022 ya hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 33302 garis miring BSI 0101 SD garis miring 2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah sebelumnya BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap rapinalisasi pada portal pendataan non-ASN.bkn.go.id berjumlah 2.215.542 honorer data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN untuk instansi pusat dan 1.879.903 untuk instansi daerah ya itulah informasi hari ini ya bahwasannya ada sekitar 152.803 honorer non-guru bermasalah BKN mengeluarkan instruksi kepada PPK ya untuk memperifikasi dan memvalidasi data tersebut secara ulang ya itulah informasi hari ini semoga saja ya pada akhirnya seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN amin wassalam